Inilah jenis alat-alat berat konstruksi dan fungsinya Number One Bucket Wheel Escavator Alat berat ini berukuran besar dan tugas berat yang digunakan dalam operasi penambangan perbuka Alat berat ini dirancang untuk tujuan menghilangkan lapisan penutup batuan, tanah, dan material lainnya Selanjutnya, untuk mengambil endapan mineral di bawahnya seperti batu bara dan lainnya Alat berat ini peralatan berukuran besar yang panjangnya bisa mencapai beberapa luas lapangan sepak bola dan beratnya ribuan ton Number Two This Haro Traktor Alat berat ini adalah alat pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah di ladang atau lahan pertanian Alat ini berdiri dari serangkaian cakram berbentuk piringan Cakram-cakram ini digunakan untuk memotong dan mengelurkan tanah dengan cara memutar dan meratakan permukaan tanah Tergantung pada jenis tanah yang akan diolah dan kebutuhan pertanian Number Three Alat ini merupakan sebuah alat berat yang memiliki bentuk lebih ke arah kompek dan memiliki fungsi yang banyak Banyak sekali digunakan di industri pertanian, perkebunan, pertambangan, tekstil, dan lain-lain Bentuknya yang tidak terlalu besar membuat alat berat ini mampu melakukan pekerjaan yang sulit untuk dijangkau atau dikerjakan oleh alat berat lainnya Number Four Clowler Gates IH Trigger Tractor Alat ini merupakan salah satu lini traktor pertanian yang diproduksi oleh perusahaan pertanian dan konstruksi Alat ini dikenal karena kekuatan, kinerja, dan kemampuan untuk mengatasi tugas-tugas pertanian yang berat Alat ini seringkali dilengkapi dengan mesin yang sangat kuat dan dapat menghasilkan tenaga yang besar untuk mengoperasikan berbagai macam alat pertanian yang membutuhkan tenaga ekstra Number Five Floating Crane Floating Crane merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan material yang beroperasi di atas laut Floating Crane Floating Crane umumnya digunakan untuk membantu proyek konstruksi pembangunan jembatan atau pelabuhan Serta mengangkat benda dari dalam laut sehingga mampu mengangkat kapal yang tenggelam Floating Crane Terima kasih.